siap bro adrian? siap siap oke kita buka sehh wah gila gue sebelum udah tau semua cuma gue gatau yang lo mau buka hari ini karena gue acak ya jadi ujung jam tangan yang ada di dalam kotak ini gue gak ngasih tau bro adrian jadi gue pick dari yang udah bro adrian review aja terus gue random nih ngasih tau bro adrian kira-kira yang mana yang mau di pick sama dia jadi bro adrian ini gak tau gak tau ya gue gak tau gue lo ngambil apa ngambil apa aja gue gak tau nah jadi untuk disini ada 6 salah satunya vasufit yang belum lama abis lo review juga nih masih seger lah tuh di kepala ya lo nonton ya? nonton dong kalau gak nonton lo ada kemungkinan gak diterima gitu ya oke nextnya ada yang jam dari itali ini namanya sih? venesianico venesianico ya terus terus ada Mitch Mason Leisure Pibos sama Formex Formex sama Bublu sama Bublu ini satu disini tapi ini ntar ya oke jadi apa nyedul nih gue kalau langsung ngerating atau gimana? enggak lu nanya-nanya dulu ya gue nanya dulu deh karena kan gue lu nanya-nanya aja oke boleh lu nanya-nanya gue jawab kalau lu gak nanya gue gak jawab iya dong lo diem berarti yaudah oke apa? gue mau nanya sedikit nih gue kan belum paham banget nih soal microbrand ya microbrand itu apa sih sebenernya? oke jadi sebenernya udah ada di channel gue tapi gak apa-apa lah karena dia kandidat yang nanya gue coba jawab jadi microbrand itu kalau gue ambil analogi simpelnya dulu ya oke microbrand itu kalau di music indie indie label tau kan? oke tau jadi gue belum punya album terus gue bikin single belum punya branding lah iya jadi bener-bener perusahaan yang independent jadi yang jalanin paling 2-3 orang dan produksi ini paling setahun 1000 atau sampai dengan 3000 3000 maksimum nah itu bisa dikatergikan sebagai microbrand jadi tidak berada dalam satu group of company of watches tersendiri kalau tuh kan ada suatu ini gak ada sendiri aja independent lah oke independent brand mungkin kalau sekarang oke sebutannya independent brand lah ya independent brand jadi kayak lu mau bikin jam bisa iya oke terus what is the most interesting about microbrand? satu gue masih bisa ngomong sama foundernya oke that's a good point ya lu apa? pake Casio iya G-Shop emang lu masih bisa ngomong ngomong sama foundernya kan? pake Seiko gue gak bisa ngomong juga sama Kintaro kintaro Hattori iya Kintaro Hattori lu tau loh iya tau dong karena gue nonton kalau lagi story jadi satu yang paling menarik adalah gue bisa langsung berinteraksi dengan foundernya oke dan rata-rata mah kan mereka umurnya di bawah gue kali lebih muda bahkan? jauh lebih muda umuran lu kali oh iya iya bahkan ada microbrand foundernya microbrand yang ada disini microbrandnya itu mereka masih dia masih kerja di tempat orang oh apa tempat orang itu? ada nanti oke siap masih kerja di tempat orang sampai hari ini sampai hari ini? oh itu yang pertama yang kedua adalah desainnya bebas lu sebagai microbrand atau sebagai yang mau bikin jam bebas mau bikin desain gaya apa itu yang kedua menariknya adalah gayanya macem-macem iya enggak enggak seperti biasanya enggak seperti biasanya enggak umum lah ya sekarang ya Seiko ya gitu-gitu aja ya Seiko kayak biasa Rolex ya enggak bisa keluar juga dari tiba-tiba dia punya desain yang beda ya beneran jadi beneran free 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 bebas oke terus yang ketiga itu adalah sometimes gue butuh beda dari orang lain oh itu yang itu jadi point interest sebenarnya ya sebenarnya itu beda dari orang lain dan itu kalau dari sudut pandang gue menilai sebuah microbrand sebagai pecinta microbrand oke tapi kalau sebagai pebisnis microbrand gue melihatnya adalah barang-barang ini masih punya opportunity yang besar nanti untuk dijadikan sebuah bisnis oh isi makanya gue jalannya mungkin bisa sekelas dengan mainstream brand nanti beberapa brand maka sudah mulai shifting ke situ oh ada juga ya udah cukup ya oke cukup kita sekilas bahas microbrand sudah cukup sekarang kita langsung masuk ke jam tangannya aja nih oke satu jam tangan yang mau gue pick dulu ke lu dan gue minta pendapat lu nih dan cerita sedikit lah soal jam tangannya tapi lu yang nanya-nanya ya iya gue nanya-nanya kadang-kadang lu lebih pro soal microbrand ntar gue review lagi judulnya enggak dong kan udah ini udah semua kan oke pertama gue mau ambil ini nih leisure kalau dilihat dari bezelnya sih kayaknya mirip dead jazz iya kan dead jazz fruit bezel oke silahkan leisure oke apa pertanyaan soal leisure ini leisure ya brand dari mana leisure ini oke leisure itu sebenarnya ada dari tahun 60an oh udah lama ya udah lama tahun 60an jadi dulu konsepnya itu bareng kayak IEMA sama Foyer jadi kronograf dulu mainnya jadi jaman era kemasannya kronograf kan tahun 60an tuh nah tapi kan waktu itu tahun 80an cross crisis cross crisis ya udah 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 pasti cross crisis abis itu bangkrut termasuk loju oh jadi sempat bangkrut loju itu sempat mati brandnya mati sempat mati abis itu tahun 2014 dibeli sama perusahaan Hongkong namanya The Big Time Rush Big Time Rush ya jadi dibeli sama Hongkong dihidupin lagi ini ada di Hongkong perusahaannya tapi awalnya pas bersama Hoyo itu dia brand mana asli Swiss tapi sekarang pun masih Swiss made kok oh masih Swiss made even yang ngerola itu orang Hongkong ya ini masih Swiss jam tangan movementnya Swiss dan memang masih diassemble di Swiss cuman memang secara manajemen diambil sama The Big Time Rush di Hongkong nah itu lejure namanya Brooklyn Brooklyn nah kenapa Brooklyn kenapa lejure ini begitu Amerika karena dulu itu lejure pasarnya ke Amerika Piema pasarnya ke Eropa Eropa movementnya ini Swiss made udah pasti Swiss oh pake Swiss juga padahal kan ada kan yang Swiss made tuh dalamannya kalau Swiss made gak pake mesin Swiss bukan Swiss made gak boleh oh iya kalau Swiss made itu movementnya harus Swiss harus Swiss dan ini pake ETA kalau gak salah ini ETA ya gue lupa deh di tiap pasalita deh pokoknya 2824 pokoknya dia pake ETA ini perpaduan banyak model sebenernya iya ada mixture dari Deja Explorer ya terus tapisir ini juga Rolex juga ini namanya apa ya home nail home nail dial Rolex itu dua jaman dulu lah oke terlagi keren banget oke terakhir nih mas dari jam tangan lejure ini harganya berapa? harganya ini 13 jutaan kalau dirupiahkan 13 jutaan mahal bang buat micro brand iya iya lah udah pasti tapi kadang-kadang biasanya adanya kan orang kayak gitu kan gue ngerti lah gue ngerti ada orang-orang gue mending beli ini beli ini tapi gini iya kalau mau bandingin apple to apple ya harus apple to apple bro pasti iya dong gak bisa bandingin antara micro brand dengan mainstream tapi kalau gue ngeliatnya selalu begini mainstream dengan movement 2824 mainstream brand ini bisa dapet harga berat iya more than that pasti lebih jadi kalau ditanya harganya 13 juta worth it apa enggak kalau dibandingin dengan spek teknis movement dan lain-lain kalau menurut gue sih masih masih worth it lah ya kalau bicara kebesaran nama ya enggak masih kalah tapi sebenarnya ya lejure itu gede loh iya sebenarnya gede gede banyak kok gue menemuin cuma rata-rata orang koleksinya vintage lejure oh yang mode-mode lama dia masa-masa sebelum kebangkrutan ya bangkrutan ya berarti ya tapi rata-rata ya merah jam itu bangkrut jadi itu udah ini 13 kelebihannya itu doang sebenarnya ini swiss made cuma kalau menurut gue lejure agak kurang bagus exposure-nya ya brandingnya brandingnya kurang gak sebagus yema temen segenerasinya kalau yema agak massal sih kalau ini agak kurang agak diem quiet kayak introvert introvert ya diem-diem gitu ini tetangannya gitu terus pake jam apaan sih lo oke ini shock bro beli di horology shop gue kasih tau aja dia sengaja beli disini jadi cerita buat gratifikasi enggak ngomongnya enggak lah tapi emang bagus oke next satu jam yang belum lama lo review dan gue suka banget sama jantung ini Fasuviet Fasuviet gue pernah pake denger ini ya gue ngeri ini brand rusia dari penamaannya terlepas dari volare nya ada yang komen waktu itu ada yang katanya logonya kayak logo buluk emang iya logo buluk buluk logo buluk kayak begini iya iya saja buluk logo iya buluk buluk buluknya beras ayo beri dari mana? Singapura Brand, ini gue baru-baru in contact sekitar dua bulan lalu lah, ini merk baru ya sebenarnya, micro brand baru dari Singapura, foundernya namanya siapa yang gue lupa dipanggilnya YK, bukan YKK ya, YKK, nah dia udah bikin dua model, satu ini merk model Ativo, itu yang lebih dressy, agak kotak bentuknya, nah dia baru bikin ini nih, yang pakai movement Seiko terbaru itu, Nah itu, ini merk dari Singapura pokoknya, oke, menariknya jam tangan ini apa sih? JMT buat gue selalu menarik, karena dual tone, tapi kan ini office JMT? Iya nggak apa-apa, karena gue juga bukan orang traveling juga, artinya fitur dual time atau triple timenya itu bisa tetap gue pakai, yang gue suka tetap kalau dari model JMT adalah perpaduan warna pasti, tapi jujur, tapi jujur ini yang paling oke, karena lebih paling simple ya, sama sih yang gue juga suka sama ini, kalau yang lain agak too much ya, bener, dari yang lu review gue itu kan warna-warna itu hijau, biru, segala macam itu, tapi ya selera lah, balik lagi ya, balik lagi, cuma kalau gue sih lebih suka ini, kelebihannya adalah, dia kayak Saiko 5GMT, kalau lu perhatiin 24 markernya, di luar ada, di dalam ada, Yes, iya. Waktu sempat ada yang protes, waktu gue review Saiko 5GMT, iya. Salah, salah kali itu Saiko, marker 24nya ada 2 biji, di dalam atau di luar, dan itu sebenarnya buat indikator waktu ketiga. Iya, triple time kan. Triple time zone, jadi sebenarnya banyak yang nggak tahu. Ini bagus kalau menurut gue, iya. Desainnya oke, seger, yang ini sih terutama, karena loomnya ini keren banget. Iya, gue lihat tuh, dialnya ada loomnya kan. Sini-sini dikasih loom. Last, price point, harganya berapa nih Pak Soviet? Ini kalau nggak salah 6 setengahan. 6 setengah? 6 juta setengah. Mirip sama Saiko 5GMT. Memang itu tujuan mereka, lu perhatiin deh ya. Tujuan mereka adalah, tujuan merek-merek yang bikin line up GMT dengan menggunakan NH34, pasti pricing poinnya diarahin deket ke Saiko 5GMT. Jadi kayak ini ya, serangan belakang gitu. Iya, karena apa? Oke, 6 juta setengah lo dapet kebesaran Saiko, but aluminium insert. Iya. Ini sudah lebih advance, udah sapphire juga. Iya kan, lebih ini udah sapphire crystal dan lain-lain kan. Saiko kan masih pakai hard legs. Hard legs. Jadi memang sengaja, ini braceletnya udah solid. Jadi memang sama dengan price point yang kurang lebih mirip, mereka dapat lebih spek yang lebih advance. Iya sih, oke. NH34 mesin baru, belum banyak yang bisa pakai. Dulu sempat diproduksi masalah di batch pertama, NH34. Oke. Tapi bermasalah. Oh iya kenapa? Banyak, banyak. Ada beberapa isu lah. Oke. Ya, ada beberapa isu. Cuman, yang batch kedua ini mulai deh banyak dipakai, tapi belum banyak produksinya. Makanya belum terlalu banyak yang pakai. Oke, oh iya. Tapi mulai ya pelan-pelan banyak yang pakai. Oke, ini juga salah satu jam favorit gue, karena ini bagus banget dan pasti tangan gue. Ini mau beli juga? Enggak, tar dulu. Tar dulu kita send dulu ya gini. Oke. Oke. Itu yang kedua. Itu yang kedua udah. Kita lanjut jam ketiga, yaitu nih. Yang gue denger-denger ya, penjualannya di HS lagi gencar banget nih. Iya loh loh, gincang banget nih. Formex. Formex. Gila loh ini. Penjualannya gila loh. Ini kayaknya nggak murah loh. Iya, berapa masa kayaknya? 25 juta. 25 juta. 25 juta iya. Banyak yang beli. Dari beberapa, dari sejak dateng aja udah beberapa orang udah ngambil. Udah banyak, hari ini pun. Iya. Kenapa bisa begitu ya? Ini tanya dong brand dari mana? Nah, brand dari mana? Swiss. Masih sama kayak lejur. Kalau ini true Swiss. True Swiss. Kalau ini kan Swiss yang di recover ya. Ini bener-bener true Swiss. Kantornya seberang-seberangan sama Oris. Oh iya. By the way Oris. Oh iya iya iya. Menurutnya bro Andrian lagi pake Oris nih. Oris Aquis nih. Oris Aquis nih. Dari mana mas? Dari mana mas Orisnya? Gue dapet dari kandidat. Oh kandidat. Namanya Faiz. Hahaha. Jadi Oris Aquisnya dari gue bro. Dia beli. Pas gue racang kesini dia bilang. Weh jamel bagus bro. Gue bayarin dah. Gitu. Eh dibayarin ya bukan gratifikasi. Oh serius. Dibayarin ya bukan gratifikasi. Ini juga boleh dong barang. Iya boleh boleh. Boleh boleh. Oke. Ini dari Swiss. True Swiss brand. Dan dia mengkonsepnya dengan. Ini apa namanya. Konsep micro brand. Oke. Masih sama ya. Masih dilini micro brand ya. Iya. Banyak yang bilang kata ini. Case nya mirip sama GS. Somehow ada GS yang mana ya. Lupa gue. Ada yang mirip kayak gini. Grand Seiko. Layout dial nya juga mirip. Tapi sebenernya. Si owner nya. Si founder nya si Rafael tuh. Dia ngomong. Kalau ini memang terinspirasi dari. Holy Trinity Watches. Oh. Ada Mars Piguet. Patek Philippe Nautilu. Pasheron. Nah jadi makanya dial nya. Kalau lu liat kan. Reversi harus gitu kan. Iya Nautilus banget tuh. Nautilus banget tuh. Gradasi lagi. Jadi ya. Mereka mau coba kesitu. Dan ini. Premium micro brand. Ya keliatan sih. Gue ngeliat aja. Tanpa menyentuh ya. Keliatan mahalnya. Bener bener. Buat kayak. Kalau misalnya kalian bingung. Kayak jam tangan micro brand. Kok bisa malah. Lu liat langsung. Gak usah pegang. Keliatan bedanya. Gue gak tau kenapa. Itu yang kadang-kadang. Gue gak bisa terjemahin di. Video. Iya bener. Bahkan ngeliat langsung. Memegang baru berasa. Even kita coba banding ini. Sama-sama shoes ya. Movement nya sama-sama. Swiss juga. Iya sama-sama Swiss juga. Tapi kalau kita lihat. Gak tau kenapa ya. Formex lebih premium. Formex berasa lebih premium. Bukan soal desainnya ya. Iya. Bukan bukan. Tapi kayaknya luksnya. Luksnya keliatan beda aja. Itulah. Mungkin. Itu lebih designer ya. Salah satu. Apa ya. Menariknya dunia jam tangan. Bener. Kayak waktu kemarin deh. Gue bahas. Kuro no Tokyo. Gak apa-apa. Natural aja. Ada motor. Ada motor. Ada apa-apa. Gak apa-apa. Sangat. Ini berisik banget sih. Gak apa-apa. Oke. Nah jadi. Apa tadi. Oh. Gue bahas Kuro no Tokyo. Kuro no Tokyo. Dan itu harganya 40-60 jutaan. Pada yang jualan 400-100 juta. Micro brand. Micro brand dari Jepang. Gila. Dalam hitungan menit. Udah kejual abis itu. Micro brand. Menit. Tadi gue pikir. Ah ini gimmick banget. Gue bilang. Begitu dateng barangnya. Bagus banget emang. Serius bagus. Gue dateng ke orang yang penggemar Seiko berat. Grand Seiko. Seiko. Dan penggemar jam tangan berat. Dia punya ratusan Seiko. Grand Seiko. Dia bilang. Ini bagus bro. Sampai. Memang beda. Gitu loh. Somehow gue bisa lihat. Ah ini. Tapi balik lagi. Kalau orang kan melihat harga itu. Subjektif. Subjektif. Melihatnya. Iya. Gue mendingan beli. Dengan harga 25 juta. Gue udah dapet Oris bro. Oris yang. Ya nambahin sedikit. Gue bisa dapet yang kali baru 400 bro. Iya kali 400. Dapet bener-bener. Secara branding jauh kan. Iya. Tapi memang beda marketnya. Bener-bener. Ini keren sih. Ini keren. Apa pertanyaannya. Kelebihan. Wah banyak. Interesting poinnya. Ini yang gue suka. Gini loh. Gue paling suka kalau ngelihat sebuah jam tangan. Terutama micro brand. Yang sangat memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan sama mainstream. Iya betul. Contoh. Quick release. Oke. Quick release semua brand udah ada. Ini udah ada quick release. Ini udah ada quick release nya. Tapi beda. Yang ini dia bikin jauh lebih premium quick release nya. Oke. Tonton aja videonya. Ada videonya. Nanti yang belum nonton ada videonya. Ada videonya. Terus yang kedua. Ini nya nih. Deplo. Apa. Clasp nya. Clasp nya. Gue udah liat loh. Kayak epi ya. Emang begitu konsepnya kan. Dia kan. Nah begitu. Cuman kalau lu perhatiin. Oh butterfly ya dia. Butterfly. Butterfly itu kan kelemahannya dia nggak ada. Micro adjustment. Dia kasih kan. Bisa. Gue lupa men bukanya. Gue lupa men bukanya. Iya. Tuh. Oh iya bener. Oke. Wih bisa keren gitu ya. Bisa gitu. Dibalikin lagi tuh. Wih keren. Advanced engineering. Sama ini setelahnya gini. Eh. Kayaknya bisa floating gitu. Iya. Itu bukan perusahaan. Bukan anjir. Itu suspension. Itu trademark nya format. What is that for? Maksudnya buat apa? Tonton videonya. Oke. Karena hari ini baru upload. Jadi lu nggak. Iya. Jadi gini bro. Beberapa orang kalau pakenya disini. Oke. Mungkin relatifly aman ya. Yes. Tapi kalau gerak-gerak. Tapi kalau ada juga orang yang pakenya disini kayak gue. Di depan banget. Di depan banget. Emang enak pakenya disini? Itu gue. Iya sih. Di depan kan. Kalau lu kan di belakang kan. Karena tangan gue disininya gede, disininya kecil bro. Makanya lu majuin. Gue majuin. Untuk nge-balance. Balancing. Nah kalau lu perhatiin ini ya. Kalau lu gini. Keren. Wih ya cuy. Keren-keren. Gue mau liat tuh anjir. Keren banget. Serius kan lu mau liat kan. Keren sih. Keren-keren. Gue belum pernah liat ini di jam tangan lain loh. Enggak ada. Emang trademarknya format. Semua line up dia? Enggak. Oh beberapa aja. Beberapa aja. Wah keren. Enggak heran sih. Gue kalau tau hal yang segitu sih. Gue gak heran sih. Banyak orang mau gimmick itu mah. Tapi sebenernya ada fungsinya. Oh gitu. Kalau kan ada juga orang yang pake. Lu ketat apa gak kalau pake? Pas sih. Pas kan. Ada juga yang ketat lu. Enak emang enak kayak gitu. Gue sih enggak. Tapi ada juga yang kayak begitu. Kalau komposisi begitu. Di gini-gini baru. Ada fungsinya. Wah keren banget. Gue baru tau dong ada suspensinya itu keren banget. Baru tau kan. Gokil. Ini buat Formex recommended banget guys. Sumpah gue baru tau fiturnya ada yang kayak gitu. Suspensinya. Suspensinya. Oke suspension. Dan bener-bener. Cuma lu pegang deh gini-gini. Iya keren banget ya. Gue baru liat juga anjir. Lu pegang belakangan lah. Lu keluarin dulu dari situ. Dari situnya. Oke. Terus gue tekan gini. Iya. Oh iya. Anjir keren banget. Dan mekanismenya gak keras. Iya. Empuk. Finishingnya gila sih. Sharp. Sharp edgesnya mantep banget. Coba tanpa gue kecilan sedikit. Pasti bisa nih yang gue pake. Tenang. Nanti kalau lu bener-bener masuk. Gue kasih fasilitas cicilan tanpa angsuran. Bahan ke. Cicilan tanpa angsuran. Lu bayangin loh. Langsung. Kredit tanpa angsuran. Iya potong gaji. Bukan. Langsung bayar di depan. Iya. Bayar di depan nih. Bayar cash di depan. Next. Oke next. Baru tiga men. Baru jauh. Tiga lagi. Tiga lagi. Tiga lagi nih. Gak apa? Make it quick. Oke. Kita bikin cepet ya. Nih ini deh. Oke. Pibos. Pibos. Oke. Pibos. Apa pertanyaannya. Brand dari mana Pibos ini? Dia nge-brandnya brand Hongkong. Oke. Tapi the real one. Ini merk China. Oke. Asli China. Perusahaannya di China. Di Shenzhen. Oke. Di Shenzhen. Jadi merk ini udah dari tahun 2014-an ya. Oh belum tau lah. Ini pemain lama ya. Pemain lama ya. Pemain lama. Si Pibos ini pemain lama. Dan. Gue kira apa? Dia selalu fokus di dive watch. Oh always fokus di dive watch. Selalu dive watch. Ini pemain lama. Dulu gue sempet masukin juga di awal-awal. Tapi karena ada sedih suka ada masalah quality di bagian belakang tuh. Back cashnya. Gak kasar. Yang yang dulu-dulu tahun-tahun 2020-an lah. Nah gue bilang. Terus mereka reproach lagi ke gue. Dia bilang yaudah kita coba lagi. Dan ternyata yang berikutnya itu tambah bagus. Dia improve ya. Improve. Very improve. Bagus-bagus. Dan dia fokus di dive watch. Gue pernah nanya ke dia. Kenapa lu gak coba another style of watches. Karena dive watch kan sekarang lagi trendnya lagi turun. Lagi turun iya. Karena orang terlalu jenuh. Karena orang udah mulai jenuh sama. Even gue sudah tidak mulai tidak banyak melirik dive watch lagi sekarang. Tidak terlalu kayak dulu gitu kan. Dulu kan kayak gila-gila. Karena trendnya sebenarnya ke kecil sekarang. Oh iya. Semua trendnya ke. Lu perhatiin deh. Micro brand atau mainstream. Itu pasti bikin yang 38. Dress watch. Dress watch nih. Dan balik lagi situ. Dive watch kan gak bisa kecil banget. Benar. At least 40 lah kalau dive watch. 39 40 lah. Eh belum selesai. Belum selesai mah. Ternyata lu. Eh harga. Ternyata gue contohnya dulu. Harganya Peeboss berapa nih. Ini namanya sorry. Peeboss apa nih namanya. Peeboss Apollo. Apollo. Gue taunya tuh yang Great Wall. Oh Great Wall. Great Wall. Keren sih. Gue suka sih. Too much kalau menurut gue. Too much ya. Dialnya. Iya. Memang dia Great Wall sih inspirasinya. Cuma maksud gue. Ya gak harus gitu juga. Menurut gue ya. Nah ini harganya gak. Harganya. Harganya gak moral bro. Oh iya. 10 jutaan. 10 juta. Gue cuma wondering. Titanium ini ya. Nah itu. Nah itu yang bikin mahal guys. Nyata. Case dan braceletnya itu semua dari. Titanium. Titanium. Dan ini solid banget. Titaniumnya lu liat ya. Iya sih. Keren. Ya gak semua orang suka titanium. Dan ini. Apa kalau menurut gue sih. They are very improving ya. Nowadays. Bagus banget quality nya. Kelebihannya satu. Titanium. Ya. Untuk titanium gue rasa. Angka. 10 juta sih masih oke. Ya masih masuk rasanya gitu lah. Buffon nya. Buffon Miota 1915. Miota. Ya oke lah Miota. Oke. Oke banget. Oke jadi. Apa namanya. Cuman ya mereka. Sering banyak bermain warna-warna dial. Sekarang gitu. Ya gak semua orang suka. Iya bener. Iya. Gak semua orang suka. Padahal kalau jam tangan cuma bikin. Seri cuma perband warna dial. Itu kesannya kurang kreatif. Tapi sekarang gini deh. Dia fokus. Move fokus di dive watch bro. Iya. Fokus. Fokus cuma di dive watch dong. What can you do? Iya. Benar. Ada lagi bro. Ada lagi. Itu muter-muter disitu aja. Main dial. Main dial. Loom. Makanya kadang-kadang gini gue bilang. Lu jangan terlalu ini deh. Apa sih namanya. Idealist. Idealist. Jangan terlalu idealist. Bener. Market itu lebar. Dan dynamic. Jadi kalau lu. Dari awal memangnya konsepnya dive watch. Makanya logonya octopus. Gua ngiranya dia jual. Gurita. Awalnya dia jual takoyaki tau gak apa-apa. Logonya gurita. Takoyaki. Takoyaki anjir. Kembali. Kembali lagi. Nah harga 9 juta. Oke next. Oke next. Ini deh. Mitch Mason. Nah ini belum gue review sebenernya. Oh belum belum review. Tapi gue udah review dari prototipenya jaman dulu. Ya sempet lu misuasion yang lama. Sempet. Ini sempet mau dijadiin edisi khusus horology story. Oh. Cuman kita punya. Yang biru putih orange. Yang biru putih orange ya. Cuman kita ada kendala di produksi. Oh. Jadi ada delay. Oke. Ini dive watch. Dia memang konsepnya dive watch. Yang agak field. Iya. Field watch. Yang model field watch. Tapi sekarang model kedua yang diver. Diver. Lebih ke diver. Dua crown kayak ini. Gue jujur bukan not a fan of dua crown sih. I am. Lu juga. Gue fans. Old fans. Oke kalau gue gak. Subjektif ya guys. Iya gak apa-apa. Terus apa? Kelebihannya. Kelebihannya. Interesting point dari. Ini yang punya. Gue kenal kebetulan kenal deket. Namanya Benjamin. Oke. Eh kok Benjamin. Benedict. Iya gue. Ben dipanggilnya masalahnya. Namanya Benedict Ong. Foundernya namanya. Masih muda bro. Mungkin lu tahun 84. Lapa? Eh 99. Anjir gue. Betul banget gue 84. Anjir. Siapa yang 84 ya. Ya mungkin. Ya sekitar-segitan lah. 85. 86. Gitu kan. Atau mungkin bisa umuran lu jangan-jangan. Oke. Dia ini bener-bener suka banget sama jam tangan. Dia itu bener-bener ngedip. Lu tau kan ngedip. Bener-bener ngedip banget. Dia tau tuh model-model lama. Ini gue demen tuh sama orang-orang kayak gitu. Makanya kalau lu lihat model-modelnya. Ini kan Super Compressor tuh tahun 50-an kalau misalnya. Model-modelnya klasik 50-an. Kayak Longines Legend Diver. Boulder Expedition. Boulder Expedition juga. Iya. Nah. Dia detail banget. Dia bikin dial-nya tuh ada sandwich di dalamnya. Di gabungin. Oke. Sandwich kan. Iya. Dia berlapis atas bawah. Jadi menggabungkan antara sandwich dan applied. Terus dia punya apa namanya. Signature di hands. Oh hands-nya kayak gitu ya. Hands-nya kayak gitu ya. Khasnya dia. Oke. Khasnya dia. Dan nggak terlalu banyak sih memang yang membicarakan merk ini. Tapi di Eropa sih lumayan. Oh oke. Harga. Harga. Gua nyontek dulu brother. Boleh. Seolah gua nggak tau. Nih yang dagang yang nggak tau harganya kayak separah. Eh. Yang dagang bukan gue. Yang dagang karyawan gue. Tunggu. Yang dagang nggak tau harga. Gua nggak inget bro. Harganya 9 juta setengah. 9 juta. Masih apa? Masih worth it lah ya. 9 juta setengah dengan move on Miota 1915. Ada tanggal. Lu kan juga tanggal. Iya. Gua anaknya tanggal banget kalau jam tangan. Beda sama bro Adrian karena yang type only. Gua nggak ada tanggal mata bro. Ayo. Udah mau maghrib nih cepetan. Iya. Oke. Nah. Last watch. Ada satu lagi tuh terakhir. Ini dulu. Last watch di e-box. Oke. Terakhir ini jam tangan. Jam tangan dari. Italiano. Italiano. Cintanya sedikit. Apa nih. Ini sebenernya dari 2017 udah ada nih merk. Oh iya. Dulu merknya. Mekanisi. Veneziani. Serius. Nama gitu. Nama gitu. Nama gitu. Mekanisi Veneziani. Jadi dulunya tuh merknya itu. Mekanisi Veneziani. Nggak tau kenapa dia ganti jadi Veneziani. Gua udah pernah ceritain sih. Oke. Ini bukan model pertamanya dia juga. Cuman ini salah satu line up awal. Namanya Nereide. Nereide tuh kayak. Nereide. Agak unik sih. Agak unik sih. I don't quite understand sih. Kenapa sih. Agak unik. Karena kan biasanya kan. Kalau dive-rositu kan identik dengan legibility. Iya. Maybe. Dress Diver. Dress Diver. Iya. Mungkin sekarang Diver juga udah dipakai buat Diver nggak sih. Enggak sih. Udah nggak lah. Tapi satu hal yang gua notice pas awal ngajian tangan ini. Kualitnya bagus nggak sih. Satu. Kedua. Braceletnya Nautilus banget. Iya dong. Ini Nautilus banget. Eh sorry. Tapi gua nggak ngaku. Nggak apa? Nggak mau ngaku foundernya. Gua ngobrol ke anak. Oh iya. Gua bilang kayak. Lu Nautilus banget deh braceletnya. Enggak itu Kanova bracelet. I know. C'mon man. Gua bilang gitu. Gua please be honest. Udah gitu logonya ini. Ini logonya mirip-mirip Nautilus. Nautilus banget sih. Sama Pasheron Konstantan. Iya. Tapi dia bilang. Itu ada salah satu di towernya Venetia. Di Venetia namanya. Iya. Di daerah Itali lah pokoknya. Oke whatever lah. Gua bilang tepat. Tapi bagus ini secara quality. Iya. Gua sangat bagus sih. Secara quality. Harga. Harga. Gua udah kasih tau. Harga berapa awalnya tadi. Tunggu dulu bro. Iya siap. Harga 9. 9. 9 juta. 9 juta. Oke. Oke lah. Dengan 9 juta. Cuman kalau skeleton ya selain lah. Nah untuk ya. Kalau skeleton dialnya mungkin baik ke preferensi masing-masingnya. Ada yang suka ada yang nggak. Tapi kalau gua. Nggak suka. Oh ya skeleton dial. Ini pake movementnya Seiko. Oh ya. NH70 yang. NH70 yang skeleton dial ya. Oke. Oke. 9 juta. 9 juta. Menurut itu gimana? Masih oke? Atau overpriced? Dengan qualitynya sih masih oke. Cuman kalau kita bandingin langsung ke movementnya. Overpriced. Overpriced. Oke. Ya kita jujur aja ya. Bener bener. Jujur overpriced. Apalagi udah? Selesai ya? Harga udah ya sebenernya. Harga tadi udah. Lebihannya apa? Udah kan? Udah tadi udah. Bagus lah kualitasnya. Hahahaha. Orang dagang gak usah semua dibilang bagus. Jualan lu. Oke. Kita udah selesai. Udah selesai ya. Jam tangan yang di box. Nah sekarang. Last watch. Jam tangan yang mau di review itu. Yang belum lama di review. Kenapa dibisahin? Nah kenapa nih? Gue nggak tahu nih. Nggak cukup bro. Oh iya nggak cukup. Karena cuma ada 6 slotnya. Nah ini. Jam tangannya udah. Makasih lah.. Buhh bleh bleh bleh.. Buhuh bleh bleh. Pokoknya itulah. Bobblew. Bobblew bacanya ya. Jam tangan dari.. Paris. Paris. Parisian. Ini keliatan jelas ya guys. Disini Bobblew limited edition. Edition. Biru yang indah ya? Iya iya. Biur yang indah. Bobblew. Bobblew. Packagennya keren sih. Mewah sih. Pakagennya oke. Jam tangan lah bro. Kok apaan? Kok jarumnya gitu. Ya kodok nih. Jam tangan kodok. jam tangan bro, tapi gue emang sih, packagingnya mantap sih, packagingnya bagus, dan gue sempet ngasih kredit lumayan juga nih ke merek ini, masih bau baru cuy, bau barunya masih kuat banget, oke, nah jadi gue sempet kasih kredit ke merek ini, karena kalau menurut gue desainnya cakep, semua jarum-jarumnya dibikin bulet, tapi ya walaupun susah dibaca, banget sih, tapi ini bisa jadi jam tangan cewe, jadi jam tangan cowok bro, iya unisex ya, masih unisex, ya lebih dressy banget lah ini, ini dressy banget, oke sih, ya ini merek dari Paris, ini temenan sama Mercerica, inspirasinya Galileo, apa tuh Galileo? Galileo tuh kayak ilmuwan ya dia, pokoknya bumi segala macem, geometrical, mungkin bener gak sih? itu Leonardo, ah gue salah nanya, itu Leonardo da Vinci anjur, dari itu da Vinci anjur, ya pokoknya begitu deh, ya makanya begitu deh, jadi dia terinspirasi dengan yang bulet-bulet-bulet-bulet-bulet, makanya lu lihat aja bulet-bulet semua, iya semua bulet, jam bulet, markernya bulet, jarumnya bulet, iya ini temenan sama Serica-nya, ownernya, oh Serica, oke sih dressy, desainnya sih ya, yang jadiin semua ini jual desain, ini jual desain, ini jual desain, konsepnya mirip kayak Seven Friday dong, cuma bedanya ini speknya oke lah ya, kalau Seven Friday kategorinya, dress watch, bukan dress watch juga sih dia, apa sih namanya, kalau kayak gitu industrial, kalau ini enggak, iya sih, gede kan yang gede-gede kan, kotak gede ini dress watch, susah bacanya tapi, lumayan sih, harus-harus terbiasa sih, gak ada titik-titiknya mana enggak, kecil banget, harganya mas? harganya kalau nggak salah ini, berapa ya, gue lupa men, saya belum, gue belum jual nih mark ini disini, oh belum, 15 jutaan bro, 15, yes, akuis dapet coy, akuis dapet, ini dapet ini, gak dapet harganya lebih murah lah ya, gak dapet harganya lebih murah lah ya, anjur, the power of, mesinnya apa ya, gue juga belum tau, 1915, My Yota, dia open cashback, oh iya dibuka tuh, nyata mau ditontonin namain bro, iya sih, gak ada yang menarik deh, enak, tapi, nah gue mau nanya deh, kalau untuk desain-desain unik kayak gini mas ya, gue sebagai orang awam nih, yang ngelihat micro brand ya, susah gak sih mendeliver apa yang ditawarkan sama jam tangan ini dengan harga yang ditawarin, iya, iya sekarang gini deh, ini mesinnya 1915, tadi Mitch Mason mesinnya 1915, ini harga 15, US 9 juta, itu dulu deh, kan gue harus bisa memberikan orang, ini gini loh cara justifikasinya, oke, sebenernya balik lagi, jam tangan itu kan kelihatannya cuma itu-itu doang, tapi banyak yang bisa dinilai bro, bener, iya, gue setuju sih itu, sometimes doang, gak terima nih harga 15, iya, mungkin lo ekspertnya kayak ETA, ETA, tapi ada effort yang mereka kasih lebih untuk membuat jam tangan ini, karena, dealing dengan factory itu kan sebenernya, paling gampang adalah, lu udah pernah bikin case jam tangan apa, gue tinggal rebrand, itu kan paling gampang, iya, bener, iya, ya, itu pasti costnya akan lebih murah, tapi kalau dia bener-bener bikin baru, desainnya baru, handsnya, gayanya baru, segala macem baru, pasti akan mahal bro, iya, full ya, dari dulu sama hilir, iya, ditambah lagi, ditambah lagi, dia pengen tetap mempertahankan bahwa jam tangan, jam tangannya dibangun di Paris, di-assemble di Paris, dengan bangga ya, bukan Swiss made ya, iya, misalkan kalau jam tangan, otomatis pasti lebih mahal bro, iya sih, bener, nah itu yang harus kita coba understand gitu kan, mereknya sama-sama micro brand, kualitasnya sama-sama bagus for example, let's say gitu kan, ada hal lain ya itu tadi, iya sih, bener sih, ada hal-hal yang kadang-kadang untuk mengapresiasinya juga, gue nggak bisa ngajak semua orang untuk bisa mengerti itu, bener, 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 hanya, bukan hanya segelintir orang yang bisa mengerti, iya, hanya segelintir orang yang bisa, oh iya, paham gua, paham, iya, kayak misalkan format 25 juta cuma buat suspension doang, iya, iya, nggak gitu juga caranya, iya, 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 bener, 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 oke, kita udah bahas 7 jam tangan yang pengen gua rating niatnya untuk bro Adrian Kalinan, sekarang saatnya nih, dari yang udah lu jelasin ini, semua 7 jam tangan ini, gua pengen lu rating dari 1 sampai 5, ini rutin ya? di rutin dari yang paling lu suka? di luar dari? di luar dari lu jual jam tangan ini di luar itu subjektifitas gua bermain sekali di situ bener ya, ini subjektif banget, jadi jangan berpaku sama pilihan-pilihan, karena gua jualan jam tangan ini iya, jadi pasti dia bilang semuanya bagus oke, kalau gua mau rutin, bukan berdasarkan harga juga, tapi berdasarkan selera gue, plus juga memang yang mereka deliver dengan harga segitu, kalau menurut gua in the right spot aja gitu iya, oke gak apa, dengan subjektifitas ya, dengan subjektifitas selera oke, kita mulai, kita mulai dari, tau lu, dari yang nomor 5 lu deh, dari bawah ke atas 7 ini adanya, eh sorry, dari 7 ke atas 1, sorry oke, gua lupa, pokoknya gua bilang 5 ya oh, 7 oke, dari 7 dulu, oke dari nomor 7 dulu nomor 7 gua, eh maaf, gak jadi waduh venecian nico venecian nico, gua bisa tau sign nama lu milih nomor 7 selera dulu ya, kita bicara selera, 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 selera di luar build quality dan lain-lain, selera enggak gua banget, iya, di ke skeleton dial right skeleton, iya, gue juga setuju tanggal aja gua minta dihilangin, dialnya berarti harus jelas dong ini lagi skeleton skeleton, kalau menurut gua diver tidak cocok dengan konsep skeleton gua setuju, gua setuju banget kalau di konsep dengan dress, atau mungkin tetep aja gua gak akan beli juga udah ya, jadilah lagi ntar gak laku oke, langsung yang marah dia kalau gak laku ya oke, kita naik ke nomor 6 anjing tough bro ah, 6 gimana nih tough bro, bublu kah? i have to say bublu i have to say bublu the legibility, lagi-lagi ini mata gua orang tua susah ya, legible tuh harus nomor 1 ini sebenernya alasnya kenapa gua gak mau rekrut host pasti gua dibully tuh selalu kita harus mengalumi ya, karena sebelah sayangnya orang tua dia harus, kita mengalumi pilihan-pilihannya dia gitu dan ini desainnya juga gak gua banget gua bisa apresiasi, don't get me wrong gua bisa apresiasi, gua bisa apresiasi apa yang bikin ini barang bagus, ini barang bagus gitu cuman, personally gua gak ngomong secara functionality sih enggak, desainnya gua enggak sih enggak, enggak gua banget dan secara functionality kan juga susah bacanya ya kan susah bacanya betul cuman uniquenessnya dapet nah kalau gua kan gak suka uniqueness karena i unique already oke udah jangan di dig lagi lu, ntar gak ada yang mau beli lagi siap bagus kok cuman gak selera gua aja mungkin selera lu bagus untuk orang-orang yang unique juga nah itu mungkin nih poinnya oke, kita nomor 5 sekarang posisi nomor 5 cepatkan oleh eh jangan langsung nomor satunya begitu oh iya iya pibos oke, pibos nomor 5 nih kenapa? kalau menurut gua markernya terlalu bold bold aja handsnya tuh terlalu terlalu legible salah gak legible salah gimana nih maksudnya nih si bapak ini sisanya ngomongnya ya jadi gini ee dur susah gua ngomongnya kan mungkin karena gua memang orangnya suka yang retro-retro diver gitu oke jadi maksudnya sometimes kalau keluar banget dari konsep sebuah jam tangan diver tuh gua agak ngadem kalau agak off gitu lu gak suka ya mungkin gini apa karena namanya Apollo handsnya harus kayak Apollo hmm probably iya tapi balik lagi ya it's not my cup of tea aja sih kalau secara dan dialnya ini yang kemo-kemo ini gua gak suka dialnya apa sih? camuflash kayak meteorite ya kayak meteorite kayak meteorite tapi ini flat kan gak ada teksturnya kayak force carbon gak sih jadi kayak gua bilangnya camuflash camuflash gak suka gua lagi yang legibility iya legibility ya tanggal dia ya itu urutan lima lima oke platinumnya oke pricingnya mantep cuman ya gua suka ini karena titaniumnya sih guys karena keren bagus iya oke nomor lima sudah ditempatin oleh Vibos kita naik lagi ke posisi ke empat empat ya empat ditempatkan oleh Vesuviet Vesuviet kenapa? Vesuviet ini gua predisi ya tahun 2023 adalah tahunnya GMT oh iya kenapa tuh? the wow ini hashtag rambangan adrian gitu ya karena movementnya udah boleh massal oke gue kasih bocoran miota bakal menghajar GMT di tahun 2023 trust me wah cantik ntar gue kasih spill ntar gue spill ntar gue spill tapi buat lu yang mau beli GMT tahan lu tahun depan aja eh jangan gue aja nih hahaha tapi ini keren guys ini keren tuh common GMT sekarang iya banyak sih banyak banget ya paganya bisa juga jadi iya kayak punya gue lagi di lukses tuh lagi di lukses tuh iya gue tau jam receh receh itu kan gak ada gala gala jadi maksudnya tuh common aja jadi kalau untuk menjadi sebuah jam tahan GMT you need to work very hard make it different make it different iya sih karena emang format formatnya gitu ya inner marker eh sorry dual tone bezelnya dual tone ya gitu iya gitu doang maksudnya kayak GMT hands dan sekarang lebih accessible dengan movement H34 artinya banyak merek-merek lainnya yang akan melakukan hal yang sama right exactly so you need to fight harder nah itu sih buat menjadi pembeda brand jangan salah ini bagus secara desain juga gue selalu selalu eye-catching kalau GMT itu bener baik kalau dipakai ya kayak dua gitu warnanya wah GMT itu nggak flat itu warnanya bener terlepas dari dia tau brand apa enggak ya tapi dengan appearance kayak gitu orang tau itu GMT iya kalau menurut gue ada orang merek-merek yang akan bikin GMT watches micro brand terutama need to work really hard karena bakal banyak di gue gue penasaran sih kalau misalnya ada pencetus baru GMT ini modelnya kayak gimana gue penasaran sebenernya ya Glycine yang kalau yang gue suka Glycine? ya merek Glycine kenapa tuh? ntar gue kasih diri ntar dikasihnya fotonya ya Glycine nya Glycine itu kalau menurut gue itu the real GMT yang gue suka Glycine kan polonya sama kayak gini kan no oh gak dia beda ya? gue belum liat tuh modelannya 12 24 jam langsung di dial kayak oh inside the dial bezelnya static gak bisa diputar bezelnya bisa diputar oh bisa diputar juga tapi markernya 24 jam juga dong bezelnya 24 24 juga kan jadi 24 sama 24 sama dong kayak Seiko enggak dong ini kan 12 jadi ini ini 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi ada 24 aja disini semua hah gimana ceritanya jadi jam 12 nya disini oh setengah-setengah gitu iya oh ala gue belum liat gue harus liat sih modelnya oke ini nomor 4 tadi saya naik lagi ke nomor 3 i have to say Lezio oke top 3 ini udah masuk top 3 ya guys sekarang Lezio Lezio kenapa nih Lezio kenapa kalau menurut gue ini merek yang humble gak terlalu rame gak terlalu hingar dengar iya dia quality-nya selalu sama konsisten konsisten model-modelnya selalu retro yang gua banget memang iya itu cocok dengan selera lu ya iya dengan retro-retro klasik gitu kan iya modern retro lah gitu kan dan secara pricing juga gak terlalu kayak merk-merk micro brand Swiss yang mahal iya dia bener-bener berada di tengah-tengah tengah middle lah ya mas aja gitu cuman untuk model ini gue sih skip karena kayak warnanya ya dressy banget dressy banget kalau lebih kecil dikit sih mungkin oke ini berapa sih diameternya 40 40 gua bilang untuk menjadi jam tangan kayak gini kayak ini kan kayak apa sih ini ee Datejust bukan ini kayak Datejust ini kayak Explorer Explorer dialnya you need to be smaller nih kok gitu kenapa in my opinion karena kan lu gak ada bezel so you need to small iya bener sih akatan lebih gede ya tiga ya lanjut nomor dua nomor dua Mitch Mason I'm a fan of dual crown tapi waktu dia bikin ini ya waktu dia bikin ini micro brand lagi di eranya dual crown super compressor wah banyak banget di Renzo pake ah banyak banget ya banyak banget jadi waktu itu sempet saturated juga pada saat ini muncul tapi ya balik lagi yang bikinnya ngerti banget jam dan seleranya sama sama gua retro retro ini alasannya ya oke oke last one nomor satu nya apa yang belum sebut tuh tadi nomor satunya adalah Fourmax namanya apa yang lain yang sama nih namanya Fourmax apa Essence 39 Essence Essence 39 gua ini gua amazing ngeliatnya sih dua tahun yang lalu gua sebenernya pernah pertama kali tahun tapi ukurannya dia cuma bikin 4.3 Wah gede banget, buat gue cocok sih, buat gue cocok. Terus banyak juga yang ngasih masukan mungkin ya, dan kalau menurut gue ini the best decision format. Tapi dengan model yang persis kayak gini, ada yang 43? Ada. Dijual juga? Oh oke. 43 ada. Dia ada beberapa pilihan dial sih? Oh banyak, ada untuk yang ini ya, green, white, silver, blue, black, degrade yang kayak gini, terus ada juga yang apa ya, space rock yang metarite. Oh ada juga yang space rock. Terus mereka juga bikin yang 41, SM Leggera, itu kayaknya lebih pas. Oh iya. Lebih pas, 43 nya juga ada. 43, ini ganteng sih, gue mess sama finishnya tuh beda. Lu bayangin gue pecinta dive watch, dan gue suka ini. Iya aneh, aneh. Ini bukan dive watch sama sekali. Gak sama sekali. Gak sama sekali, tapi gue gak tau kok, dari banyak sisi penilaian, kena semua ke gue. Oh iya. Iya jadi kayak misalkan, the way mereka memperkenalkan model ini dulu, terus eksekusi jam tangannya. Finishing-finishingnya. Terus, dan mereka gak menyembunyikan sesuatu, ya gue pengen mencoba menjadi bagian dari Holy Trinity Watchers gitu kan. Ya apa adanya, tapi mereka tetap mengeluarkan ide-ide yang kalau menurut gue, gak? Merek mainstream belum tentu pikirin. Bener, gue setuju sih, ini keren banget sih. Belum tentu, belum tentu. 425, mungkin orang bilang, ya dikit lagi gue dapet Bratling. Iya bener. Super Ocean ya. Iya, dikit lagi dapet Bratling, dikit lagi dapet PRX. Iya, PRX ke Bali, mana beli ini. Iya dong, PRX. PRX nya coba kan sekarang? Oh yang kronograf, kronograf. Kan 27 jutaan itu kalau gak sih. Oh iya bener-bener. Ya, dapet 27 jutaan. Nambah 2 jutaan lagi dapet kan. Dapet, iya. Wah, gila. Tapi yang baik lagi gue pernah ngomong ya, kalau ada orang yang mau beli Seiko aja mikirnya sampai 100 kali. Aduh. Ya bukan marketnya. Bener. Itu aja sih. Bener sih. mikrobran bukan marketnya, dia berarti ya. Bukan, bukan. Belum. Belum, mungkin belum. Belum ter-convert aja. Iya. Dan rata-rata mikrobran ya buat orang-orang yang sudah punya bunch of collection. Yes. Dan gampang banget buat di-convert. Bener. Perlu refreshment. Kadang kalau kita nge-approach orang yang belum suka jam tangan langsung ke mikrobran, kadang gak masuk gitu, susah. Lebih effort. Oke. Oke. Gue rasa itu tuh ya, ntar gue ngomong dulu sebelum-belum nih. Iya, oke. Siap. Gue cuma butuh lu komentar, ya. Kira-kira nih Faiz, cocok gak untuk jadi host-nya obrolan-obrolan kayak gini di channel HorologiStory. Cocok lah. Comment di bawah, oke. Coba guys. Ya. Ya, lu coba lu ngomong. Jangan lupa follow juga Instagram gue. Eh. Gak ada. HorologiStory. Oke. Jadi cukup sekian aja, Bro. Kita berbincang singkat dengan Bro Adrian di sore hari ini. Ya udah jelas lah ya, tadi top 7 yang jam-jam yang udah di-review sama Bro Adrian tuh dan ratingnya dari set-set-set-set-set apa aja. Semua balik lagi ke preferensi masing-masing. Jangan terlalu ngikutin opini Bro Adrian karena semua balik ke dirinya masing-masing dan perspektifnya masing-masing. Oke. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lulus gak? Lulus gak nih? Lulus gak nih? Lulus. Lulus lah. Lulus. Lulus gak? Lulus gak nih? Lulus gak nih? Lulus gak nih. Giver. Thank you. Giver. Thank you. Giver. Giver. Thank you.